selamat menikmati tetap semangat bagi baik sahabat tani dimanapun anda berada semoga anda sehat saya juga sehat amin baik di kesempatan video kali ini kita akan melakukan pemupukan pada tanaman terong kita ini tanaman terongnya kurang lebih berumur dalam 15 hari setelah tanam seperti itu penampakannya seperti ini teman-teman kurang lebih seperti ini di umur 15 hari ini kemarin pupuk pertamanya nanti saya tulis di link deskripsi juga kalian bisa lihat pupuknya apa saja dan ini rencana kita akan melakukan pemupukan susulan pupuk tanam seperti itu ya teman-teman ini pemupukan kedua rencana pemupukan kedua dan pupuknya ini dia pupuk posca plus ya teman-teman dimana pupuk posca plus ini kandungannya kandungannya nitrogen pospor dan juga kalium dimana masing-masing mengandung 15% seperti itu ya teman-teman nah ini seperti yang kalian lihat ini posca plus 15 15 15 artinya apa yang ini yang ini kan pupuk ntpk jadi intinya yang ini yang 15-15 ini maksudnya n-nya ini n-nya ini nitrogen nitrogen itu nitrogen kandungannya nitrogen 15 terus pospor nya juga 15 dan juga kaliumnya 15 seperti itu ya teman-teman nah ini juga ada kandungan tambahannya seperti itu jet n-nya 2000 ppm terus purpurnya juga 9% wah ini pupuk ini sangat luar biasa sekali jadi cuma pakai pupuk ini insya Allah kita dapat nah seperti yang ditulis plus kandungannya plus panennya seperti itu ya teman-teman oke untuk takarannya kita langsung saja nah ini dia sampai ke ujung sana ya teman-teman terus disana ada bekas penyemayan benih kita kita tanami juga di satu dua tiga tempat sama yang disana ya nanti kita kesana dan pemupukan melakukan pemupukan oke untuk takarannya kita langsung saja saya saya rasa 15 hari normal ya teman-teman ini kemarin kita melakukan penyemprotan dan rencana hari ini kita akan melakukan pemupukan sayang daripada nganggur saya tanami kita tanami terong terong saja ini pariatesnya terong apa ya biasa di terong lalapan nah seperti itulah terong lalapan biasanya disebut seperti itulah nanti di fase pembuahan nanti kita insya Allah akan buat videonya juga buahnya seperti apa dan perkembangannya bagaimana ya teman-teman oke kita langsung saja ke pemupukannya nah ini pupuknya seperti ini ya teman-teman putih nah cara pemupukannya bagaimana cara pemupukannya saya rasa segini sudah cukup lah ya teman-teman terus kita tabur oke untuk yang kedua juga kita tabur oke sekali lagi kita ambil secukupnya seperti ini kurang lebih setengah sendok lah ya setengah sendok makan kurang lebih seperti itu oke kita taruh seperti ini terus kita lakukan sampai sana ya yang ini sulaman ya teman-teman itu yang kelihatan kecil oke ya teman-teman mungkin sekian dulu video singkat dari saya insyaallah bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih